Intro Oke balik lagi di channel Fransetia Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang predicted points Nah biasanya kalau kalian bermain lebih dalam lagi soal FVL Kalian bakal nemuin yang namanya prediksi-prediksi tentang perolehan poin pemain Nah dari mana itu berasal itu akumulasinya, perhitungannya itu dari statistik Dari expected goal kemudian expected assist Kemudian dari headmap Pemain itu sering dimana kemudian big chance dan banyak faktor Biasanya statistik seperti ini itu gak gratis Contoh di Football Fantasy Hub Itu dia cuma nyediain beberapa balis pemain Yang diprediksi bakal cetak poin berapa Itu cuma kalau gak salah sekitar 3 atau 10 sampai 10 pemain Nah jika kalian ingin melihat pemain yang lain Yang kira-kira bakal dapet poin berapa Itu dia harus bayar dulu Kalian harus bayar dulu atau berlangganan Nah disini saya mencoba merangkum itu semua Mengambil dari sumber fantasy football pandit Nah disini saya coba membahas sedikit predicted points Dari top 4 captain dari game week keempat kali ini Untuk besok ya Jadi langsung aja Untuk yang pertama Itu ada Mohamed Salah Melawan Bournemouth yang kondisinya gak bagus Namun sebenarnya Liverpool juga gak bagus Dengan cedera hampir 10 pemain lebih Itu bener-bener ngerusak mental dari Liverpool sendiri Mental disini adalah mental bertanding ya Itu sering banget miskoordinasi Khususnya di lini belakang Dan lini depan itu gak ada yang nyuplay Karena lini tengahnya itu minim kreativitas Nah menurut dari situs football Pandit ini dia memprediksi Mohamed Salah mencetak Poin sekitar 9,3 Nah namanya juga prediksi ini gak bakal 100% terjadi ya Ini cuma tolak ukur dari mereka memprediksi Beberapa poin atau yang akan diciptakan si pemain itu Jadi gak usah marah-marah Kalau misalkan gak sesuai Karena namanya juga prediksi Siapa yang tahu Apalagi ini FPL Kalau FPL bisa diprediksi dengan akurat 99% Banyak yang bakal jadi juara Bahkan semuanya juga jadi juara Karena bisa prediksi Kemudian yang kedua Ada Erling Haaland Melawan Crystal Palace Dia diprediksi dapat poin sekitar 8,0 Sebenarnya Haaland bisa lebih dari salah Dia bisa dapat poin lebih besar dari salah Apalagi BPS dari striker itu lebih besar Namun Rotasi dari Pep Guardiola itu Kayaknya menjadi alasan Dia atau FFP Football Fantasy Football Pandit ini Cuma ngasih skor 8,0 Yang gak heran karena Penampilan City kemarin Dan Finishing touch Dari Haaland yang belum menemu 100% Haaland Dia cuma memprediksi Haaland bisa dapat Poin selapan Gak apa-apa Lanjut aja Kita ke Gabriel Jesus Melawan Fulham FFP Memprediksinya Bakal dapat poin sekitar 6,7 Persenanya seperti itu Nah Dari match melawan Bonmut Arsenal Menang besar 4,0 Namun dia cuma Kontribusi 1 asis Itu benar-benar Match yang mengecewakan Bagi Owner Dan Kapten Gabriel Jesus Nah Kali ini Melawan Fulham Yang bermain Sebenarnya Lebih berani Menyerang Itu Bakal jadi Bumperang Bagi mereka Karena Agresifitas Arsenal Dan Mental mereka Yang lagi on fire Itu bisa jadi Salah satu Tolak ukur Bahwa Jesus bisa Gacor lagi Seperti match Melawan Leicester City Nah Asalkan Dia gak main Terlalu melebar Karena Sering banget Dia melebar Kemudian Telat Untuk Masuk Kedalam Kotak Penalty Itu Bisa Menjadi alasan Dia Cetak Poin Dikit Banget Khususnya Melawan Burnham Kemarin Itu Contoh Singkatnya Kemudian Yang terakhir Ada Harry Kane Melawan Nottingham Forest Dia Away Dan Diprediksi Bangal Cetak Poin Sebesar 6.0 Nah Ini Cuma Persenan Ya Jadi Gak Pasti Dapat Poin Sekitu Nah Dari Perhitungan Mereka Kayaknya Ini Menjadi Salah Satu Match Yang Sangat Ditunggu Karena Permainan Antonio Conte Itu Masih Belum Konsisten Kita Bisa Lihat Match Malawan Wolverhampton Itu Babak Pertama Belum Kewalahan Namun Di babak Kedua Mereka Berhasil Bangkit Nah Harry Ken Ini Belum Beruntung Aja Menurut Saya Dan Juga Permainannya Sedikit Melebar Apalagi Ditambah Son Hyong Min Itu Lagi Egois Egois Banyak Sekali Momen Ken Kosong Ken Harusnya Bisa Dapat Peluang Itu Son Embat Sendiri Kayaknya Dia Mulai Star Syndrome Nah Disini Namun Dengan Kondisi Seperti Itu Kane Masih Bisa Set Ago Itu Artinya Apa Itu Artinya Kane Yakin Dia Masih Salah Satu Top Striker Di FPL Jadi Itu Aja Contoh Apa Si Itu Predicted Points Atau Ukurnya Dari Mana Kemudian Emangnya Bener Bakal Dapet Points Segitu Sesuai Yang Diprediksi Yang Enggak Bisa Bener Bisa Enggak Namanya Juga Prediksi Jadi Ini Semua Namanya Statistik Itu Membantu Kalian Memutuskan Nah Dalam Dunia FPL Statistik Terpul Ini Itu Sangat Penting Yang Menjadi Dasar Kalian Membuat Keputusan Nah Jadi Main FPL Mau Poin Kalian Hancur Hancurnya Kalau Kalian Punya Dasar Dalam Mengatur Dan Transfer Pemain Itu Artinya Kalian Belum Beruntung Bukan Berarti Kalian Gak Punya Skill Main Atau Asal Main Itu Enggak Karena Kalian Transfer Kalian Ngatur Itu Yang Penting Ada Dasar Dan Pemahaman Tertentu Apapun Itu Pemahamannya Jika kalian Mempunyai Itu Kalian Mempunyai Yang Namanya Bakat Bakat Menjadi Manager FPL Oke Gitu Aja Video Kali Ini Semoga Ada Konten Predicted Points Untuk Game Week Besok Jika Banyak Yang Nonton Oke Terima Kasih Sampai Jumpa